Pemirsa petugas Bia dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan Bares Krimpolri menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 10 kg lebih melalui jasa penitipan barang. Untuk mengelabui petugas, paket sabu asal Kongo, Afrika Tengah tersebut disempunyikan di dalam bola batu hijau menyerupai batu giyok. Sebanyak 10 kg lebih narkoba jenis sabu asal Kongo, Afrika Tengah yang akan diselundupkan ke Indonesia digagalkan petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengungkapan sabu jaringan internasional ini bermula saat petugas di terminal kargo mencurigai dua paket kiriman melalui perusahaan jasa titipan yang disembunyikan di dalam bola batu hijau menyerupai batu giyok. Petugas Bia Cukai Bandara bekerja sama dengan Bares Krimpolri kemudian menangkap Andri yang bersembunyi di wilayah kembangan selatan Jakarta Barat yang diduga penerima kiriman sabu tersebut. Kepada petugas, pelaku menyebut diperintahkan teman kecilnya yang saat ini masih mendekam di lapas Cipina. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.